Baru-baru ini media sosial digigirkan oleh unggahan yang menampilkan tangkapan layar chattingan WhatsApp yang dilakukan oleh dua orang diduga positif virus corona. Keduanya, diketahui merupakan warga Semarang. Usai kejadian tersebut, Satgas COVID-19 dan kepolisian langsung turun tangan mengambil tindakan. Pada Sabtu 19 September 2020, pihak kepolisian dan Satgas COVID-19 melakukan evakuasi penderita corona di jeraka Semarang tersebut. Dikutip dari Kompas.com, dua warga positif COVID-19 membuat heboh dunia maya karena percakapan mereka via WhatsApp. Dalam percakapan itu, salah satu akun memprovokasi untuk menyebarkan COVID-19. Ada pun dua warga tersebut berinisial F dan tetangganya yang berinisial L. F menjelaskan bahwa L masih bisa berpergian walaupun seharusnya menjalani isolasi mandiri. F pun yakin dirinya juga bisa berpergian seperti L. Karena membuat masyarakat resah, gugus tugas COVID-19 langsung menjemput L. L dan tiga anggota keluarganya sudah dievakuasi dari jeraka, tiba di rumah dinas Wali Kota Semarang pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara F tidak memungkinkan dibawa pergi karena masih merawat ibunya, yang juga tertular virus dan baru kembali dari rumah sakit. Ibu F pun masih memiliki beban psikologis karena suaminya baru saja meninggal karena COVID-19. Meski begitu, karantina yang dijalani F dipastikan dalam pengawasan ketat. Kapolsek Tugu Kompol Eko Kurniawan menjelaskan belum mengetahui secara pasti motif F memposting perihal L yang positif virus corona di media sosial hingga menimbulkan kehebohan. Kepolisian perlu melakukan pendalaman terlebih dahulu tentu menjadi kewenangan dari Ditreskrim Suspolda, Jawa Tengah sebab menyangkut UU ITE. Saat ini saya sudah berhenti di rumah dinas Wali Kota. Saya melakukan isolasi di sini. Berita yang selama ini itu kembali di luar yang mengatakan saya pergi ke sini itu tidak benar. Saya melakukan isolasi Menteri di luar. Jadi saya jadi tidak kemenanganan. Jadi sebelumnya kita mengetahui dari netizen bahwa ada seseorang, seseorang ini diduga dia juga positif. Positif COVID. Dia melakukan chatting di WA dengan salah satu konserita COVID yang ada di tubuh. Dia mengajak untuk tidak melakukan pembatasan diri, mengajak untuk tidak memakai master. Bahkan di dalam chattingnya itu dia mengajak untuk menyebarkan penyakit tersebut. Nah, ribuan kami kepada masyarakat, kita tidak tahu siapa yang OTG ataupun kita tidak tahu tempat-tempat yang berbahaya dengan gimana orang dengan sengaja menyebabkan. Oleh karena itu, pesan kami kemanapun tetap jaga protokol kesehatan. Harus memakai master, harus chatting-tangan, harus sering-sering mencuci sabun. Karena apa? Kita tidak tahu benda-benda yang kita pegang sebagai contoh. Yang tadi pintu yang sudah dipegang oleh penderita, kita tidak tahu. Di sana sudah tersebar kuman, baik itu disengaja atau tidak. Kita jangan gampang memegang dan apabila sudah memegang sesuatu, kita harus sering-sering menyuci tangan. Itu pesan kami. Itu tadi Tribun News Update kali ini. Nantikan berita yang lainnya hanya di tribunews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!